Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang sangat luar biasa dan sangat mudah penggunaannya yaitu aplikasi yang bisa dibuka di HP Android atau punya HP yang online atau komputer yang online ataupun yang offline pada kesempatan ini saya akan menggunakan aplikasi yang online caranya kita tidak perlu menginstall kita tinggal panggil saja kalau kita sudah ada di Google ketika saja meet app atau MIT app tinggal enter saja nah disini langsung muncul aplikasinya appinventor.mit.edu kita klik informasi yang ada di screen ini ini yang pertama adalah pengguna jadi pengguna hari ini aplikasinya ada 85.900 jadi hari ini menggunakan itu kemudian pengguna yang aktif selama minggu ini ada 263.400 kemudian di bulan ini ada 737.700 nah pengguna yang sudah mendaftar itu ada sekitar 8,2 juta dari 195 nah kemudian aplikasi yang sudah dibuat jadi aplikasi yang sudah dibuat dengan MIT Inventor ini sudah ada sekitar 34 juta jadi ini menunjukkan memang kalau aplikasi ini adalah sangat banyak digunakan orang alasannya karena teknologinya tinggi tetapi user friendly jadi high technology but user friendly cara menggunakannya sangat mudah sekali kita tinggal klik create app kemudian kita bisa menggunakan mau menggunakan akun apa tinggal kita pilih akun email kita tinggal kita klik nah seperti ini tampilannya jadi aplikasi ini nanti bisa digunakan untuk tujuannya apa bisa hasilnya digunakan untuk HP atau untuk tablet atau untuk monitor jadi kita bisa bikin aplikasi ini bisa untuk HP bisa untuk dan kita bisa membuatnya pun di HP tinggal kita ketik alamatnya ini langsung di HP kita bikin jadi Bapak Ibu yang sudah punya HP sekarang sudah saatnya kita membuat aplikasi lewat smartphone kita ataupun lewat komputer bisa sama saja nah yang ada di sini jadi aplikasi mendukung teknologi IOT atau Internet of Things maksudnya Internet of Things itu contohnya misalnya kita bisa menggunakan dengan sensor sensornya jadi kita bisa pakai sensor sensor gerak kita bisa ini ada barometernya ada barcode scanner kemudian sensor cahaya jadi kalau kita dengan sensor cahaya aplikasi ini biar respon atau lokasi sensor atau magnetic nah ini masih atau termometer sensor segala sesuatu yang ada di sekitar kita gitu ya contohnya termometer dan sebagainya dan sensor atau sosial media sosial jadi kita bisa membuat seperti Facebook seperti Twitter dan sebagainya media sosial kita bisa menggunakan aplikasi kemudian dia juga punya penyimpanan database penyimpanannya yang jelas rekomendasinya ada di sini sudah banyak orang yang menggunakan yang sudah banyak nah sekarang saya langsung saja saya memberikan contoh menggunakan membuat aplikasi yang cepat tapi hasilnya mungkin luar biasa saya bikin aplikasi baru project misalnya saya bikin kamus saya kasih nama kamus 2 saya klik ok bapak ibu perhatikan sekarang saya akan membuat aplikasi kamus penerjemah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris karena dengan hitungan tidak sampai 15 menit mungkin sudah jadi bisa dibuka di smartphone kalau kita bayangkan untuk membuat aplikasi itu kan kita harus punya datanya kalau ini bahasa Indonesia ini bahasa Inggrisnya apa tapi dengan menggunakan MIT App Inventor ini kita bisa menggunakan komponen yang langsung bisa mendeteksi kemudian mengeluarkan mengeluarkan hasilnya atau resultnya saya hanya perlu textbox saya masukkan textbox 2 textbox kemudian saya masukkan button kemudian saya hanya butuh namanya Yandek Translate jadi saya akan membuat aplikasi kamus bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan setelah saya ambil komponennya 4 komponen ini 3 komponen karena yang 1 tidak non-visible komponen jadi komponen yang tidak ditampilkan caranya gimana saya tinggal ke blog sini ini buttonnya tinggal saya klik button saya tinggal pilih ketika button di klik dia akan menerjemahkan dia akan menerjemahkan berarti ini penerjemahnya saya klik disini saya tinggal klik ini saya masukkan disini jadikan seperti main puzzle ini bentuknya ini kita masukkan disini nah kemudian mau terjemahkan dalam bahasa apa bahasa Inggris saya taruh disini bahasa Inggris itu kodenya en nah yang diterjemahkan apa yang diterjemahkan misalnya textbook 1 ini ini yang mau diterjemahkan berarti saya tinggal klik ini textbook ini ini saya ganti text nah ini nanti akan diterjemahkan nah setelah diterjemahkan kemudian akan akan dituliskan di teks di bawahnya saya tinggal ngambil ini ini textbook 2 saya ambil tinggal set textbook 2 ini saya ganti jadi text kemudian translationnya saya taruh disini ini translation saya taruh sini sudah seperti itu tinggal langsung saya compile nah ini sudah jadi aplikasinya namanya kamus 2 apk aplikasi ini nanti akan kita copy di hp kita kita lihat ini aplikasinya ini kamus 2 nah sekarang aplikasinya mau kita install di hp kita nah ini saya pakai emulator jadi ini seolah-olah ini adalah hp saya tinggal install klik apk kemudian saya install disini ini proses instalasi sudah kita coba saya double klik sudah saya klik nah hasilnya akan ada di bawah ini jadi oke saya ulang lagi misalnya saya suka roti kita klik highlight break ya oke demikian pak ya jadi bikin kamus hanya secepat itu yang lebih interaktif lagi dia bisa mensensor suara kita oke ini dalam bentuk yang lain ini misalnya satu lagi misalnya ada kamu satu lagi nah ini contohnya menerjemahkan dalam bahasa tiga bahasa bahasa Perancis Jerman dan bahasa Inggris oke ya nah sekarang terjemah dalam bahasa Inggris dulu misalnya saya klik bahasa Inggris saya saya suka makan bakso misalnya ini kita pilih kita pilih bahasa Inggris kita klik konterjemahnya langsung ada suaranya juga jadi ini lebih lebih bagus I like to eat meatballs misalnya saya akan pergi ke Jepang misalnya kita terjemahkan dalam bahasa Perancis misalnya kita pilih bahasa Perancis kita klik terjemah ada textnya di bawah ada suaranya kalau ini dalam bahasa Jerman tinggal kita pilih bahasa Jerman pembuatan ini juga tidak memerlukan waktu yang lama ini hanya paling tidak sampai 30 menit ada lagi yang lebih menarik ini dengan suara dengan suara jadi kalau saya klik tombol English to France kalau saya ngomong bahasa Inggris nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis saya klik ini kemudian saya akan berbicara good morning sekali lagi good night saya klik try good night banuit banuit hello 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 oke itu ya itu bahasa Inggris ke bahasa Perancis sekarang saya klik yang tombol France to England jadi saya ngomong bahasa Perancis nanti akan terjemahkan dalam bahasa Inggris saya klik bonjour bonjour hello oke baik itu nah kita juga bisa banyak membuat aplikasi apa saja selain kamus misalnya game dan sebagainya apalagi aplikasi pembelajaran yang jelas ini buat bapak ibu guru cara pembuatannya mudah tetapi hasilnya luar biasa demikian penjelasan tentang MIT App Inventor mudah-mudahan informasi ini berguna untuk bapak ibu semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh